Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkatnya Merta Yuda I sebagai temenggung Banyumas dan menjadi koordinator untuk Bupati-Bupati Mansa Negara Kileng dengan diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan upacara gerbek sendiri. Jadi di kerajaan, di pusat kerajaan Mataram itu pasti ada upacara gerbek tiga, tiga gerbek gitu ya. Yaitu gerbek mulut, kemudian gerbek poso, dan gerbek besar. Jadi para Bupati semuanya harus datang ke Keraton Mataram untuk menghadap kepada Raja, terutama untuk menyerahkan upeti kepada Raja. Nah, Bupati Banyumas, Tumenggung Merta Yuda I diberi kewenangan untuk menyelenggarakan gerbek sendiri. Yaitu gerbek yang boleh diselenggarakan di Banyumas adalah gerbek poso atau pada bulan Ramadan ya. dan gerbek besar, yaitu pada waktu bulan haji. Jadi, Bupati Banyumas boleh tidak menghadap ke kerajaan pada waktu gerbek poso dan gerbek besar. Tetapi, Bupati Banyumas wajib datang untuk menghadiri gerbek mulut di Keraton. Nah, sehingga itu juga suatu yang sangat istimewa karena berarti Bupati Banyumas itu hanya sekali menghadap kepada Raja. Artinya, dia dibebaskan dari beban untuk menghadap Raja dua kali. Jadi, bebas dua kali, wajib satu kali. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kecemburuan di satu sisi, kecemburuan pejabat-pejabat lain di mancanegara, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan kesombongan bagi para Bupati Banyumas yang diangkat sebagai koordinator oleh keadaan mancanegara kilen oleh Raja Mataram. Dan efeknya yang paling menonjol adalah bahwa di dalam sejarah telah terjadi bahwa Bupati Banyumas sejak Mertai Yuda I, jadi Mertai Yuda I selalu kelihatannya selamat ya dari perubahan tingkah laku. Jadi, yang terjadi, Mertai Yuda II atau katakanlah Temenggung Yuda Negara I, sejak itu seringkali dikatakan bahwa Bupati Banyumas melakukan kesalahan-kesalahan ya karena dia mungkin merasa diberi kekuasaan terlalu besar, terlalu angkuh, terlalu sombong, bahkan mungkin terlalu merasa diunya besar, sehingga mereka melanggar apa yang telah digariskan oleh Raja, sehingga akhirnya mereka mengalami pemecatan dan juga hukuman mati. Jadi, rupa-rupanya pengangkatan Bupati Banyumas sebagai temenggung itu telah menjadi lupa diri pada pejabat-pejabat itu seperti yang dilakukan oleh Temenggung Mertai Yuda II atau Temenggung Yuda Negara I yang dihukum mati di Masjid Todan di Kartosuro. Nah, kemudian dikatikan oleh orang luar, nah, kemudian anaknya dijadikan lagi Bupati Banyumas itu Temenggung Yuda Negara II dan ini pun melakukan kesalahan lagi sehingga diberi hukuman ancaman hukuman mati. Nah, kemudian Temenggung Yuda Negara IV, V juga begitu. Nah, akhirnya apa? Kita bisa melihat bahwasannya Temenggung Yuda Negara III ini yang satu-satunya Bupati Banyumas yang tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Yuda Negara I, Yuda Negara II, Yuda Negara IV, dan Yuda Negara V. Jadi, Yuda Negara III ini paling selamat sendiri. Artinya dia tidak mengalami hukuman mati dan pemencatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.